Sebanyak 12 unit kendaraan yang belum laku saat lelang tahun lalu kembali direlang oleh pemerintah kota Jambi. Lelang ini sudah dimulai pada tanggal 11 Februari 2021 di kantor KPKNL Jambi. 12 kendaraan tersebut terdiri dari 2 unit kendaraan roda 4, 9 unit kendaraan roda 2, dan 1 unit kendaraan roda 3. 12 kendaraan tersebut kemudian digabungkan menjadi beberapa paket saat lelang, mulai dari harga 450 ribu rupiah hingga 30 juta rupiah. Kabit Aset DPKD kota Jambi, Asad mengatakan, pada bulan Maret mendatang Pemkot Jambi juga berencana akan melakukan lelang atas barang-barang seperti kendaraan, material bongkaran dari gedung bangunan, serta barang yang bersifat peralatan dan mesin. Kemudian lelang direncanakan akan kembali dilakukan pada bulan Mei, berupa kendaraan seperti ambulans dan lainnya. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan dokumen-dokumen data kepemilikan kendaraan tersebut. Asad menjelaskan, untuk nilai dari barang-barang yang dilelang tergantung dari penilaian tim KPKNL, setelah dilihat dari kondisi dan fungsi dari barang yang akan dilelang tersebut. Dijelaskan Asad, untuk hasil lelang dalam satu tahun, Pemkot Jambi mentargetkan 800 juta rupiah. Dan selain itu juga lagi, di bulan 3, di bulan 5-nya itu rencana juga untuk melaksanakan lelang lagi. Jadi tahun ini nih, kemungkinan ada tiga, tiga lelang. Yang mana itu bulan 5, itu tuh terdapat beberapa kendaraan juga. Karena sekarang masih dalam tahap inventarisasi, dan sedang mempersiapkan dokumen-dokumen data kepemilikan kendaraan itu sendiri. Suci Mahiyanti Jambi TV